Halo everybody and welcome, di episode kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara gua setting OBS ya, setting OBS versi gua, let's check this out oke sebelum kita masuk ke OBS, ada baiknya kita setting dulu kita punya recording device ya jadi di bagian ini, di system tray ini kan ada gambar speaker nih ya kita klik kanan, kemudian recording device oke, kita masuk, kita cek dulu defaultnya sudah benar kalau gua disini defaultnya ke Realtek ya kalau misalkan gua menggunakan microphone HD nanti masuknya ke ini, ke webcam ya sedangkan microphone dari webcam itu suaranya agak busuk ya punya mic mahal-mahal, masih nggak dipakai gitu kan ya, kita gunakan Realtek, kemudian klik dua kali kemudian perlu diperhatikan, ini ada bagian levels ya di bagian levels ini kan ada bagian microphone, ini microphone input ini fungsinya itu untuk mengatur volume yang sudah masuk ya volume audio sinyal yang sudah masuk ke Windows oke, kemudian ini ada microphone bus, microphone bus itu fungsinya itu adalah post-process ya, kalau misalkan suara microphone kita kurang gede ya tetapi yang gua nggak suka dari microphone bus di Windows itu adalah dia jelek distorsinya parah ya seperti inilah suaranya kalau gua menggunakan microphone bus ya, holy shit ya, gua sangat tidak suka efek microphone bus dari Windows please bro, jangan gunakan ya, kemudian kita masuk ke enhancement ya enhancement ini adalah tab untuk post-processing ya kalau misalkan kalian gaming menggunakan headset ya kan tentu saja kan suara yang ditangkap itu kadang ngaur gitu loh suaranya itu kemana-mana gitu suara dari ayam berkokok di luar ya kan ayam tetangga gitu bunyi kan nah itu kita gunakan efek noise suppression ya tetapi efek noise suppression ini sangat tidak disarankan digunakan ketika kalian ingin mendapatkan suara yang full ya range suara yang full apalagi kalian menggunakan microphone microphone yang oke jadi buat apa gitu loh dinyalain ya kalau misalkan kalian menggunakan headset gaming ya mungkin wajar kalian gunakan supaya suara yang terdengar itu hanya di frekuensi tertentu ya jadi suaranya agak-agak teleponi gitu ya suara-suara telepon jadi ya you know yang penting jelas yang diomongin kayak gitu itu menggunakan noise suppression ya ini bisa dicentang acoustic echo cancellation biasanya di ruangan yang super gemah ya biasanya juga dicentang ketika kalian menggunakan headset gaming ya tapi tentunya disesuaikan dengan kualitas microphone yang ada di headset gaming kalian ya apakah perlu atau tidak you decide gitu ya kemudian kita masuk ke tab advance ya di tab advance ini ada sample rate ya sample rate dari microphone yang kita gunakan kayak gitu nah secara default itu biasanya menggunakan DVD quality ya 48.000 ataupun CD quality 44.000 44.1 kayak gitu aja ya 44.1 kilohertz ya tetapi untuk mendapatkan kualitas suara terbaik ya tentu saja kita menggunakan studio quality ya sample rate nya berapa 192.000 ya bit depth nya berapa 24 bit kayak gitu ya ini kalau kalian menggunakan sound card yang bagus kayak gitu nah sound card yang bagus itu bisa didapatkan dari berbagai macam cara gitu loh kalian membeli sound card atau kepun kalian menggunakan sound card yang sudah ada di motherboard motherboard yang paling oke saat ini sound card nya dipegang oleh dua merek ya asus dan gigabyte ya kalau gue pribadi gue lebih suka gigabyte ya ini gua langsung colok ke mobo ya itu sudah 24 bit 192.000 hertz studio quality jadi kalau misalkan gua nggak perlu terlalu banyak input gua tidak perlu beli interface saat ini ataupun beli sound card ya kayak gitu kalau tidak terlalu banyak input oke kemudian kita akan masuk dulu ke OBS ya kita masuk ke settings ya BTW ini karena sedang recording jadi beberapa tombol atau opsi itu tidak bisa dipilih ya di sini gua menggunakan temenya dark seperti biasa ini default bagian general ya kemudian kita masuk ke bagian output ya ini output modulnya ya output modenya itu simple ya kalaupun kalian menggunakan advanced itu lebih fleksibel untuk di edit tapi gua jelasin dulu di mode simple ya supaya lebih mudah oke di bagian opsi streaming ini ada 2500 kilobyte per second ya 2,5 mbps doang bitrate nya ya kenapa gua menggunakan 2,5 ya karena di tempat gua ini internetnya rada busuk ya walaupun gua menggunakan telkomcel gitu loh tidak sponsor jadi di tempat gua ini memang dijauhi internet ya rada terkutuk ini itu BTS nya sedang sering mati ya jadi kalau nge-game juga suka nge-lag jadi ya sebenarnya kalau misalkan kita ngikutin streaming yang di platform tertentu misalkan di YouTube gitu ataupun di Facebook gitu kan itu dia punya standar tersendiri gitu ya tapi kalau untuk internet kapasitas gua gua pakai segini dulu nah kemudian hardware encoder ya ini gua menggunakan dia nvnc gitu loh nvd encoder gitu kalau misalkan gua menggunakan software nanti dia akan menggunakan prosesor untuk encodenya ya walaupun prosesor gua juga gak malu-maluin sih tetapi gua lebih suka menggunakan hardware encoder ya karena lebih cepat encodingnya dan utilisasi gua punya VGA RTX gitu loh ya karena ketika gua gaming si VGA itu masih banyak space karena kan rata-rata game itu kan dia lebih intensif ke prosesor rata-rata lo ya jadi si VGA itu masih banyak space gitu misalkan dia cuman kepake 40% 30% itu sangat mubazir kalau enggak digunakan gitu loh jadi kalau misalkan kita nge-record game game nya itu enggak nge-lag gitu loh dan di OBS juga nggak nge-lag dong otomatis ya kan gambarnya buat apa kita nge-record game tapi nge-lag nggak asik dong itu juga berarti kita menjalankan OBS menurunkan performa main dong ya kan nggak cocok dong ya kan nah makanya kalian gua sarankan menggunakan hardware encoder ya baik itu hardware encodernya AMD ataupun Nvidia ya gunakan sebaik-baik mungkin ya kalau punya VGA yang oke kenapa nggak digunakan Oke kemudian audio bitrate ya audio bitrate biasanya gua setting ke Rp192.000 ya kalau misalkan kalian ingin kualitasnya ya setara MP3 karena hanya untuk di streaming gitu ya audio biternya bisa aja kalian biarin dia di 128.000 ya kalau misalkan kalian ingin clarity audionya studio quality kalian menggunakan Rp192.000 ya toh audio juga nggak terlalu banyak makan bandwidth seperti video ya oke oke aja sih gua rasa kayak gitu kan nah kemudian oke di sini ada centang ya enable advance encoder setting Oke kita klik enggak pesetnya ya kita gunakan quality kalau misalkan kalian ingin yang encodernya lebih irit prosesor misalkan kalian prosesornya rada-rada potato gitu ya agak-agak kentang gitu atau mungkin game kalian yang terlalu berat salah satunya kayak gitu ya kalian tinggal pilih aja kalian mau pakai yang Max quality atau ke performance ya itu hal yang berbanding terbalik gitu loh karena quality membutuhkan performance dari prosesor makan banyak resource ya kalau performance jadi kualitasnya nggak terlalu oke tetapi lebih gede resource ya pilih aja gitu itu adalah chart berbanding terbalik gitu loh ya kalau gua sendiri menggunakan quality itu sudah lebih dari cukup karena dengan streaming gitu loh kemudian recording ini kalian bisa taruh dimana aja sesuka kalian kalau misalkan file-nya itu gede banget itu bisa ditaruh di SSD supaya lebih cepat write-nya kalau misalkan tidak menggunakan bitrate yang terlalu tinggi sekali ya HDD pun juga cukup gitu loh nanti gua akan contohkan menggunakan output mode advance kita masuk streaming ya red kontrolnya ini kita gunakan CBR ya constant bitrate karena kalau kita menggunakan VBR variable bitrate itu mungkin lebih irit kuota sih sebenarnya tetapi kalau kalian ingin kualitasnya konstan terus gitu ya menggunakan CBR gitu loh kalau misalkan internet kalian menggunakan fiber dan gokil banget ya bisa lossless sih bandwitnya gokil bisa lossless sih silahkan tetapi kalau gua pribadi cukup menggunakan CBR dengan bitrate 2500 ya Nah kalau misalkan kalian ingin streaming ke YouTube dengan kualitas yang standar YouTube gimana kualitas terbaik gitu ya terus aja kalian tinggal ikuti ini ya kalau kecepatan bitnya berapa nih bitrate-nya untuk 1080p 60ps ya 12.000 gitu ya ya nanti di sini kalian tinggal taruh 12.000 gitu gitu tetapi kalau bandwitnya cukup ya why not gitu kalau kayak jangan ya sesuaikan bandwidth aja gitu oke kemudian kita masuk ke recording ya di sini gua menggunakan type-nya custom output ya FF MPG jadi nggak default ya kemudian kontenernya kita udah bahas konten dan kodex ya kita menggunakan MOV ya karena MOV itu juga eh salah satu kontener yang ramah editor ya MOV tentu saja kalau dari OBS sendiri itu kan lebih menyarankan kita menggunakan MKV ya nantinya MKV itu harus diremux baik itu remux manual ataupun remux otomatik yang bisa kita setting di OBS ya jadi kita pindahkan kontenernya dari MKV ke MP4 kayak gitu gitu itu adalah prosesnya remux namanya disini misalkan kita menggunakan MOV ya karena gua lebih preferable menggunakan MOV ya MOV gitu nah karena kita menggunakan 60fps ya bitrate-nya kita gunakan ya 12 MB gitu ya 12.000 kbps kemudian encodernya default aja ya x264 itu udah oke ya kure ada encodernya gua gunakan AAC kalau misalkan kalian ingin menggunakan audio encoder lain misalkan flag ataupun yang lain-lain gitu ya silahkan gitu ya kalau misalkan gua pribadi AAC itu sudah jauh lebih dari cukup gitu loh bahkan codec AAC sendiri itu banyak digunakan di film-film layar lebar kayak gitu jadi AAC itu udah lebih dari cukup gitu loh oke kemudian kita masuk ke audio ya semua track gua samain audionya ya 192.000 kilohertz supaya studio quality kemudian kita masuk ke audio di sini ya Nah secara secara general sampel rate dari audio yang misalkan ada di desktop nih ya bukan yang dari sini ya di desktop itu dia menggunakan 48.000 gitu defaultnya sih bukan 48.000 dia 46.000 atau 44.000 gitu itu kalian naikin aja ke yang paling tinggi yang tersedia ya di sini gua menggunakan 48.000 ya channelnya stereo ya jadi dia akan menangkap suara stereo yang ada di sini kalau misalkan channel kalian itu tidak stereo kalau misalkan main game pubg ini ketika kalian nonton orang yang streaming menggunakan channel mono itu kan enggak kedengeran itu suara tembakan dari mana ya kan suara langkah dari mana enggak kedengeran gitu walaupun orang yang main dengar karena stereo tetapi hasil rekamannya itu mono itu kan enggak asyik gitu loh ya paling tidak menggunakan sample rate tertinggi DVD quality ya 48.000 kemudian channelnya stereo jadi yang penontonnya pun akan mendengarkan suaranya stereo ya apalagi kalau kalian gunakan untuk gaming ya di video ini base canvas ini gua sama akan dengan resolusi monitor gua ya 1080p oke kemudian di sini ada output nah kadang-kadang kan kita ingin melakukan downscaling tuh kita recordnya di layar 4k misalkan ya kemudian kita downscale ke 1080p ya supaya nanti hasil record ataupun streamnya enggak terlalu gede itu biasanya kita lakukan downscaling ya downscaling kita menggunakan filter disini ya no scale filternya itu biasanya gua menggunakan bikubik ya bikubik itu cuma 16 sample ya easy jadi enggak terlalu sharp berlebih gambarnya juga enggak terlalu kelihatan kayak post-process gitu loh masih kelihatan organik tetapi enggak terlalu tajamnya dibuat-buat gitu loh kalau misalkan kalian ingin menggunakan filter lanskos ya enggak ada masalah gitu loh karena filter lanskos sendiri itu adalah filter yang memang diperuntukkan untuk foto sebenarnya gitu loh jadi ketika foto itu di scaling ya dikecilin digedein jadi dia enggak akan terlalu kelihatan ngeblur gitu loh jadi tetap tajam gitu loh nah video pun begitu dia punya filter juga untuk downscalingnya ya kita disini menggunakan di kubik ada linear di kubik ada lanskos ya di kubik sudah lebih dari cukup ya dan ini cukup memakan prosesor BTW ya downscal filter jadi agak hati-hati kalau misalkan prosesor kalian kentang ya bisa bisa jadi karena nah downscal filter ini jadi lelet iya kayak gitu kemudian FS value-nya tuh gua menggunakan integer ya jadi FS value-nya tuh ya tetap segitu gitu loh nggak variabel gitu integer 60 titik udah 60fps nggak boleh berubah kayak gitu ya Nah kemudian kita masuk ke advance ya Nah di bagian ini ada proses priority ya jadi prioritas untuk prosesornya di bagian mana nih Nah biasanya kalau secara default dia menggunakan normal ya kalau di sini gua menggunakan above normal ya karena alhamdulillahnya prosesor gua ya tidak kentang gitu loh ya agak beef lah kalau dibilang bagus banget tersombong ya ya cukup lah ya Jadi kalau kalau gua sarankan proses prioritasnya above normal jadi gini ketika kalian gaming ya itu kan kadang-kadang di game itu lancar ya tetapi kenapa hasil record gamenya itu nggak lancar gitu itu gambarnya nggak halus nggak smooth ya kok ada patah-patah kok ada jaget gitu kenapa seperti itu itu karena proses prioritasnya biasanya digunakan normal atau below kayak gitu loh jadi gue pengennya kalau di game itu lancar di OBS pun harus lancar kelihatannya nggak mau tahu gitu loh ya makanya gua menggunakan proses prioritasnya above normal kalau misalkan kalian menggunakan high juga terserah ya tapi kalau gua pribadi above normal udah lebih dari cukup ya berapa kali gua bilang lebih dari cukup dari tadi ya oke kemudian masuk ke bawah ya ada video ya renderernya gua menggunakan direct 3d ya dari 3d ini adalah renderer directx ya dari X plus kemudian color format color formatnya kalian bisa menggunakan subsampling terus aja kalau memungkinkan atau memang dibutuhkan tetapi kalau gua pribadi iya itu cukup menggunakan nv12 ya kemudian menggunakan kalau space rex709 tentu saja kita sudah bahas ya recommended 709 ya kemudian colorensinya itu full ya biasanya tuh defaultnya kan partial ya partial jadi orange warnanya tuh full digunakan direct 7 online ya digamutnya itu jadi tidak ada warna yang lost kalau misalkan kita gunakan partial itu untuk beberapa orang memang menjadi preferensi ya karena walaupun data warnanya hilang tapi file lebih kecil gitu loh aduh tapi kalau gue pribadi ya karena gua membuat tutorial color grading yang mana itu adalah critical ya soal warna tentu saja gua menggunakan color space rex709 dengan colorens full ya kalaupun seandainya gua youtuber gaming dengan color space dan colorensi yang full orang pun juga akan puas nontonnya gitu loh si gambarnya itu juga jadi asik gitu loh full gak ada warna yang hilang gak ada yang di kompres terlalu berlebih kayak gitu karena gua pribadi untuk penonton gua itu gua nggak pelit gitu loh ya karena gua juga nge-uploadnya di warnet kan sih enggak pakai kota GSM karena viewer experience itu menurut gua atau adalah suatu hal yang penting ya penonton gua puas ya kan gua juga senang jadi nggak ganjel di hati gitu loh bikinnya itu enggak setengah-setengah gitu loh Oke seperti itu ya settingan OBS versi gua ya kalau kalian ada yang bingung atau kalian ada pertanyaan tentu saja kalian bisa langsung tanyakan di komentar di bawah nah ya sini XTM semoga bermanfaat gue kalau berlutip dan terus berkarya ya